Oke, jadi salah satu keunggulan Aptos ini juga ya, dia bisa selain dipasang untuk di pipi, dia juga bisa untuk hidung. Jadi bisa membuat kelihatan hidung lebih mancung, kayak gitu. Kalau untuk benang atau filler, biasanya kita lihat lagi keadaan pasiennya. Nah, apakah nggak ada batangnya sama sekali atau udah tinggi tapi kurang proporsional, gitu. Biasanya kita akan nilai mana yang lebih dibutuhkan. Biasanya untuk yang tidak ada fondasinya sama sekali, kita akan gunakan benang dulu supaya lebih ada fondasinya, kemudian untuk memproporsionalkan bentuk hidungnya biasanya kita tambah filler sedikit. Tapi kalau hidungnya sebenarnya yang sudah mancung, udah ada fondasinya, pengen lebih proporsional di titik-titik tertentu, itu kita bisa gunakan filler. Jadi harus kembali lagi ke keadaan pasiennya sih, dilihat gitu, butuhnya apa. Baik dokter, jadi yang kalau sudah ada fondasinya di hidung segini, jadinya tinggal melakukan filler saja ya dokter? Ya, betul. Biasanya filler itu kita lakukan hanya untuk menambah titik-titik atau area tertentu, gitu. Jadi kalau yang belum ada fondasinya, tetap harus dilakukan tanah benang ya dokter? Iya. Baik dokter, kemudian ada lagi. Apakah saat sudah melakukan tanah benang, berpotensi mudah cepat mengakibatkan kulit wajah menjadi kendur saat tua dokter? Justru enggak ya, karena kan semakin dini kita lakukan tarik benang, otomatis polagen di bawah kulit kita tuh makin banyak kan. Jadi dengan proses yang berjalannya aging, justru kulit kita enggak akan sejatuh orang yang tidak pernah tarik benang gitu. Karena kan dengan berjalannya proses aging, kolagen kita juga berkurang. Jadi kalau misalnya kita udah pernah tarik benang sebelumnya, jadi kolagen kita walaupun misalnya dengan proses aging berkurang, tapi terus dirangsang karena kita udah pernah tarik benang, bahan dari benangnya itu sendiri merangsang pembentukan kolagen kita terus. Baik dokter, nah kan tadi kita udah bahas tentang tanam benang dan juga tarik benang ya dokter ya. Kira-kira ada yang disampaikan enggak dokter tentang tanam benang dan tarik benang ini? Kalau pesan dari aku sih ya, kalau sebelum treatment ya sebaiknya kalian bisa datang konsultasi, harus pilih klinik juga yang terpercaya, jadi dokternya juga bisa menilai secara menyeluruh, tidak berlebihan apa yang dibutuhkan. Kalau mau tarik benang, lebih baik pilih benang yang sudah FDA approved, kemudian dari segi manfaat juga bisa merangsang kolagen, tapi juga bisa memperbaiki struktur wajah kalian, kemudian daya tahannya juga kalian harus pilih yang cukup lama supaya... Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!